Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, balik lagi ke teman-teman Nah, jadi kali ini gue mau coba rapihin kolam ikan Karena udah beberapa minggu yang mau kontrol Wokonannya pun semakin lebat Jadi, mau gak mau agak-agak pas Jadi, maksudnya biar-biar enggak beza Nah, kalau ini kan kreatornya udah, gimana ya? Udah taruhan Oke, mau seolah-olah kita Jadi, udah mau ya Karena kalau terawar takutnya ada hewan-hewan yang tindak dimiliki Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke teman-teman, jadi ini dia hasilnya Habis pangkas-pangkas pohon Yang tidak enak dipandang untuk kolam ikan koi Nah, jadi ikan koi ini gue pelihara sudah hampir 7 bulan Dan ikan koki juga Jadi, satu kolam ini gue gabung Ikan koi 3 ekor dan ikan koki hampir 20 ekor Jadi, disini banyak banget jenis ikan koki Mulai dari riukin, oranda sampai rancu ada disini Dan untuk air yang spesial ini gak pernah gue kuras selama 7 bulan Nah, ini airnya tetap jernih Gue gak pernah kuras-kuras pakai Atau ganti tambah-tambah air Kecuali airnya berkurang sedikit gue tambahin Nah, karena gue pakai filter ini 3 chamber Itu chamber mekanis dan 2 chamber biologis Untuk pinggiran, sengaja gue pakai pohon-pohon Biar kelihatan teduh Jadi, sama untuk filter media filternya juga Ini gue kuras selama 2 bulan sekali Yang untuk chamber mekanis Dan untuk chamber biologisnya gak pernah gue kuras Teman-teman Yang di dalamnya itu banyak media-mediannya Seperti batu geloid, karang jahe, nyobol, dan jori Itu banyak disini Hampir pecahan bentuknya pun ada Nah, kebetulan gue pakai mesin Disini-sini Yang mana Ini gue bikin 2 sedotan Jadi Untuk menyedot dasar kolam Sampai Sampai skimmer Jadi gue sedot kotoran atas Nah, jadi sedotan yang ada di bawahnya Di botok sedot Semuanya Seperti itu Nah, karena ini Skimmernya gak pernah membersih Jadi sekalian gue mau kesihin Pipa-pipa yang Ada di kesihin Oke, langsung aja kita bersihin Jadi sebelum proses Pembersihan pipa Mesin kolam koi Kebaiknya harus listriknya kita matuin dulu Biar Mesinnya tidak rusak Nah, ini nunggu airnya berhenti Yang ada di filter Baru kita lepas Mesinnya Airnya sudah mengecil Kita tunggu langsung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, teman-teman Jadi itu dia videonya Dan tadi gue udah liang Apa? Dan tadi gue udah pangkas Rumput-rumput yang ada di pinggir kolam Nujung-nujungnya Bisa dikelihatan Udah rapi sekarang Dan Saatnya kita Tunggu sampai bening airnya Karena tadi mesinnya Abis dimongkar Nah, ini dia ikan-ikannya Gak liatan merah-merah banget Ikan-ikan keliatan sehat Jadi ya ini emang Kejinak lah Gak kayak koi-koi yang lain Oke, teman-teman Jadi sampai sini dulu videonya Jangan lupa support juga channel gue yang satu ini Di Munir Vlog Oke, sampai jumpa di video berikutnya Ya, thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton